Intro Selamat malam sedulurku, saya Mbak Witri Sedulurku, dalam video kali ini saya akan membahas cara agar uang Anda tidak dicuri oleh babi nyepet Bagaimana caranya? Bagi Anda yang penasaran, simak video saya sampai akhir Sedulurku, dalam hal ini secara peraduan sangatlah sulit untuk menghindarinya karena prosesnya gaib Maka Anda harus menggunakan yang gaib juga Namun tidak bisa hanya menggunakan cimat-cimat yang energinya standar atau biasa-biasa saja Terlebih hanya menggunakan tulisan-tulisan Arab beserta simbol-simbolnya Karena dalam hal ini, untuk menghindari uang harta benda Anda dicuri oleh babi nyepet sangatlah sulit Tapi ada baiknya, bagi Anda yang ingin menghindarinya, sangat lebih baik jika Anda tidak menyimpan harta benda Anda di dalam rumah Cukup hanya dengan cara sederhana saja, mengingat bukan hanya babi nyepet yang perlu Anda waspadai Manusia juga perlu Anda waspadai juga Dengan begini, insya Allah harta benda Anda akan aman bila disimpan di bank saja dalam bentuk uang Dan bila perhiasan usahakan menggunakan secukupnya saja dan intinya tidak perlu terlalu mencolok dan berlaku sombong Dari urian saya sebelumnya, semoga Anda bisa lebih memahami tentang babi nyepet ini Supaya Anda tidak perlu mempercayai omongan yang belum tentu diketahui dengan jelas keasbenya Dan bagi Anda yang ingin menghindarkan diri dari pencurian gaib yang dilakukan oleh babi nyepet, tuyul, dan lain sebagainya Anda bisa berkonsultasi dengan saya di kontak di bawah ini Atau Anda bisa juga mengunjungi website resmi saya di www.mbakwidri.com Sekian video kali ini, saya Mbak Widri undur diri, salam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!